Sebuah ambulans yang ikut rombongan pernikahan beredar viral di media sosial. Ambulans tersebut rupanya juga membawa seserahan untuk pernikahan. Dalam video amatir yang beredar viral ini terlihat mobil ambulans bersama iring-iringan mobil pengantin melewati Jembatan Musi 4, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah tiba di lokasi pernikahan, dua orang turun dari ambulans menggunakan pakaian APD lengkap. Bukannya membawa pasien COVID, kedua orang itu ternyata menurutkan seserahan untuk pernikahan. Lokasi pernikahan ini diketahui terletak di kawasan Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang, Ulu II, Palembang. Mengetahui kejadian ini pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang melalui jurubicara COVID angkat bicara. Menurutnya ambulans itu bukan milik Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Palembang, melainkan milik salah satu klinik swasta di Kota Palembang. Pemilik ambulans telah dipanggil oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk diberi teguran lisan dan tertulis. Nah, kita sudah memanggil yang bersangkutan penong jawab klinik swasta. Jadi ambulans ini punya klinik swasta. Dan kita sudah panggil penong jawabnya, kita berikan peringatan secara lisan dan mungkin beberapa hari ke depan akan kita beri juga peringatan secara tertulis. Yudis menambahkan tak sepatutnya ambulans digunakan untuk urusan lain selain membawa pasien sakit. Apalagi ada orang yang turun dari ambulans menggunakan pakaian APD. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Anyus melaporkan.